Assalamualaikum salam ternak salam hari pemirsa oke sahabat bang jay ternak di kesempatan kali ini bang jay masih akan menjawab pertanyaan dari sahabat bang jay yang barusan bertanya di kolom komentar ya jadi ada pertanyaan kalau indukannya cacat apakah bisa berpengaruh terhadap cempenya atau nanti cempenya juga bisa ikut cacat kawan oke ya memang bagi sahabat-sahabat terutama peternak yang menggeluti dunia breeding sangat disaratkan atau sangat dianjurkan ketika memilih indukan itu dipastikan indukannya itu indukan yang bagus, artinya yang bagus tidak ada kekurangan di indukannya itu karena nanti akan dijadikan babon cetak atau nanti yang bisa diambil dari keturunannya kawan seperti di kandang bang jay ini bang jay dulu beli memang karena sepertinya kualitasnya bagus kawannya nah ini tapi karena sekarang sudah punya dua ekor cempenya atau punya dua ekor anak hingga kondisinya memang belum belum bagus seperti ketika bang jay baru beli ya karena memang masih menyusui nah jadi untuk nanti keturunannya dari pertanyaan tadi apakah keindukan cacat itu bisa menurunkan keturunan cacat nah dari beberapa pengalaman ya kita lihat dari cacatnya cacatnya di bagian apa dulu kawan apakah di bagian kaki atau di bagian kambing susu ya atau mungkin cacatnya dari segi psikologis kawan psikologis kambing artinya kalau di psikologis berarti kambingnya cacat karena tidak mau menyusui atau tidak keibuan nah yang pertama ada dua cacat ada cacat karena kecelakaan mungkin kakinya patah karena terjatuh atau mungkin ambing susunya terjepit oleh lantai kandang sehingga mungkin rusak salah satu dari ambing susunya tapi ada juga mungkin cacatnya karena bawaan nah kalau cacatnya itu faktor kecelakaan ya seperti yang yang saya sebutkan tadi kakinya pincang karena kesileo terkilir atau terjepit atau patah dan ambing susunya itu kurang bagus karena memang tadi kecelakaan tadi ya terjepit atau dikena gigit apa gitu ya sehingga rusak nah itu biasanya tidak akan berpengaruh pada cempe-cempe artinya nanti cempe-cempe itu akan biasanya normal-normal saja kalau tidak akan seperti indukannya kalau cacatnya itu bukan bawaan lahir tapi kalau indukannya itu cacat bawaan lahir seperti kakinya itu bengkok ambing susunya itu hanya besar satu atau bentuk tubuhnya itu tidak simetris tidak lurus kawan agak bengkok gitu ya atau perutnya itu dalam keadaan tertentu besar sebelah kakinya itu besar sebelah bincang itu bawaan lahir nah itu sangat tidak disarankan untuk dijadikan indukan ya karena dikhawatirkan nantinya gennya itu lebih kepada indukan yang cacat dan tidak menutup kemungkinan kalau indukannya cacat nanti cempe-cempe nya itu juga ikut cacat ya ikut cacat jadi seperti itu kawannya jawabannya sebaiknya memang memilih indukan yang bagus yang sehat dan normal oke seperti itu jawaban dari bangga selamat menikmati